Hei, hei, gue serius loh, gue udah ready loh, gue pikir nih, apa kata-kata bijak nih? Usahakan perempuan di rumah tangga itu sebagai orang yang memegang pusatnya. Kita gak tau Tuhan menciptakan dunianya hanya untuk perempuan. Masa sih? Matahari. Matahari. Mungkin jenis kelaminnya perempuan tuh. Mak, karena mak. Mak, matahari, bukan pak tahari. Bumi. Oh iya. Bumi itu perempuan, asal kata dari kata ibu-ibu, bu-mi, bukan pak-mi. Oh, bulan-bulan. Bulan yang bulan, ibu-ibu. Oh iya. Kepikir baru kepikir. Bintangnya. Kepikir yang kecil-kecil. Eh, bintang-bintang. Bintang, asal kata dari kata bibi, bintang, bukan mang. Bipenang. Gak mau nap, ini kita yang bego apa yang nyusruk sih? Oh bintang, bibi ya? Emang lonceng, benar. Ini enak kita bego berjamaah apa tuh ini aja. Makan, mama. Mama. Minum, mami. Perempuan semua. Semua. Semua nama-nama kau tadi mesan-tama. Ada ya, ayah juga ada ya. Perempuan, penyakitnya. Oh, nyakitnya kok perempuan? Budak. Budak. Bisul. Bibi. Buduk. Oke, ini ada pangta visual lain, kita lihat dulu ya. Oke, keren ya. Ini paski berarti udah punya podcast. Paski sendiri udah paskini. Persatuan, seniman, komedi, Indonesia. Berapa tahun udah bang? Udah 16 tahun. Sekarang ketua umumnya, Pak Jarwo? Jarwo sekarang. Jarwo. Bang Dery, posisi? Saya dulu, dua periode. Dua periode waktu itu ya. Sekarang jarwo. Sekarang saya penasehat aja. Pernasih yang perlu dinasehatin gue doang. Itu kebikiran bikin podcast dari siapa? Enggak, itu kan punya-nya paski. Ada youtubenya paski. Jadi supaya lebih enak lagi ya gue bikin lah itu apa namanya. Sebenarnya namanya nongki, nongkrong bareng paski. Cuma bentuknya bisa jadi podcast, bisa jadi kita datang kemana. Terus, enggak cuma pelawak aja siapa aja. Macem-macem bisa ya. Tadi Selin bertanya bagus nih, pertanyaannya. Gimana sih sebetulnya kan Selin sekarang kan lagi berusaha untuk keluar dari apa namanya. Iya, tadinya kan Selin dikenal sebagai seorang pemain sinetron. Sekarang udah mulai pengen bermain komedi. Tadi banyak berguru nih sama Bang Dery. Tapi tadi Pak Haji Komar bilang, ternyata ngelawak itu 75% adalah konsep. 25%-nya adalah spontanitas. Spontanitas. Kenapa kayak begitu? Supaya kita mengukur ke lucuannya. Dan juga kan kadang-kadang kita harus tahu. Jangan sampai ketika melempar lawakan orang tersinggung. Terdisomasi. Karena harus kuat. Nah, betul. Memang beberapa tahun ini ya, udah mulai bergeser sih ya. Dan dulu lawakan memang berkonsep. Akhirnya lawakan-lawakan ya, bercanda-bercanda pribadi. Ngeceng-ngecengi gitu ya. Saya juga pribadi sering melakukan hal itu juga. Tapi sekarang tuh udah ada gini lebih sulitnya. Udah ada yang tidak boleh dan boleh. Kalau dulu tuh enaknya kita bisa bercanda sepuas kita ya kan. Enggak, justru lebih parah dulu. Iya. Karena zaman dulu lebih parah. Dulu kenapa? Kan nggak boleh ada aturan. Kalau zaman-zaman order baru sekarang harus tidak boleh. Sekarang kan bebas. Oh gitu ya. Dan sekuasa itu, apa namanya? Ada pola. Master trick, point trick, juking trick. Apa itu? Itu misalnya bagi-bagian. Kalau deri, pantasnya, mobil sedan mewah. Ini apa? Jadi ada? Kalau abakomar, minibus. Eman? Eman, gelobak sampah. Jadi ada pembeliannya? Master trick, point trick, juking trick. Itu ada teorinya. Ada teorinya. Kalau sekarang tuh harus ada yang kesetan. Jadi aku kayaknya harus banyak mempelajari tentang lawakan. Kalau lawakan yang diaman dulu dan sekarang itu perbedaan. Aku siap jadi private. Ya. Eh, dat. Terima kasih.